PEMBICITIN PEMBICITIN Baik-baik ya Handphone sama duit 2 juta Yang total 10 juta gue pending dulu Oke? Lah lu bisa jadi begitu bang Gak apa-apa Belum saya pulang kampung udah di pending Gua lu pulang kampungnya sebulan Gua sama Gigi bingung Makanya gua baik-baikin Gua kasih handphone sama gua kasih duit Jadi gini duitnya gua kasih tetap Handphone nya gua kasih tetap Tapi bener lu pulang 4 hari Lewat sehari handphone dan duit angus Kok jadi begitu Gak iya begitulah Sekarang apa? Gak usah Sekarang lu pijitin gue Kalo lu mau handphone, kalo lu mau duit Pokoknya pijitin pulang kampung Gak boleh lebih dari 4 hari Gini pulangnya sebulan Kenapa saya tadi juga ngomong keras-keres ya Sediri tahu Berarti emang rezekinya begitu Tante Meri Setelah saya tahu Kalo saya pulang itu cuma 4 hari Beberapa hari doang Tiba-tiba Bos Rapi itu sifatnya berubah lagi Kayak dulu Kayak kemarin kemarin Udah ah kamu urutin saya nih Loh kok jadi berubah kayak gini lagi Ternyata bener kan Poinnya tuh kalo sebenernya tuh Saya itu takut ninggalin dia tuh lama Makanya pas udah sebentar Dia membalik pending dulululah yang dikasih Di pending dulululah Kalo handphone sama duit 2 juta nya mau jadi Pokoknya dia boleh pulang kampung Gak boleh lebih dari 4 hari Udah nyampe Jakarta lagi Kalo dia nyampe Jakarta Abis dari pulang kampung bener 4 hari Lewat sehari gak apa-apa lah Kayak nyampe sini di hari kelima Gue kasih tuh kayak Gue kasih handphone sama gue kasih duit Jadi gue minta dia tiit ini Aku pintar loh jago main piano Lihat dulu ya Coba Mbak Gigi main piano Duduknya di samping aduk Ada yang ketok-ketok pintu Kayaknya gak lama ada yang ketok-ketok pintu Si Meri ke depan Aku sama Gigi udah colok-colok kan Alhamdulillah ya Gawat juga emang kalo si Meri pulang sebulan Waduh siapa yang mau ngurusin aku kan Sedangkan Gigi kan harus ngurusin sama Tervata A Ini ada tamu Siapa Sini Sini Pak Bapak duduk disitu dulu A Ada tamu katanya tetangga Siapa Tau tuh Liatin Sini aja Disitu dia duduk disitu Ibu beri Ayo Ayo Kita gak tau Perlu ama Ayo Ayo Eh Pak Eh Pak Eh Pak Apa kabar Pak Gimana Pak Gimana Pak Gimana Pak Iya Pak Saya masalahnya belum Aduh gimana Belum Aduh saya gak enak nih Gimana ya Pak Enggak kebetulan Kami udah dapet tempat Ada lapanan di dekat masjid Nah Tapi terlaku mas Tidak Gimana Gimana Oh Jadi dia gak jadi disini Bo Sekarangnya udah dapet tempat lain Ya Pak Ya soalnya kemarin juga lupa kan ngomong Alhamdulillah Kirain tuh Aku sampe ke degan Yang pakai nanya ke mama dulu Pokoknya udah sempet ngeenak ngeenakan Ternyata Pak Rodjana cuma mau bilang Katanya gak jadi Pakai halaman depan rumah Karena udah dapet lapangan yang lain Gara-gara gigi sih nih Bilang mau bilang ke mama Ami dulu Perkara mau Nitipin hewan kurban Padahal mah gak apa-apa Aku udah gak enak banget kan Sama para Rodjali Eh Alhamdulillah syukur Jadi Lega Mary gak jadi pulang sebulan Cuma empat hari Para Rodjali tetangga gak jadi Nitipin hewan-hewan kurban Komplek-komplek Anak-anak komplek di rumah gue Jadi aman pokoknya Semuanya berjalan dengan lancar Ya udah Pak Kalau gitu jadi gak jadi Cuma itu aja mas Afi Maaf nih saya gak nganggu nih Ya padahal mah telepon aja bisa Terima kasih banyak Makanya tetangga deket Selatropi makasih ya Makasih ya Pak Makasih ya Pak Pak ini kamu dikorbanin sekali nih Pak Boleh nih Bismillah Ya ampah gak boleh Karena hidup korban ini Cuma hewan ya Lalu lu bukan hewan Bukan Sam Mari mas Afi Makasih ya Pak Waalaikumsalam Pak Alhamdulillah Gak jadi Nitipin sampai kambing di taman Ini juga Nanti pulang sebulan Bagus Ya Ini kayaknya sebulan Ya apaan lu Ya Seneng banget Alhamdulillah Idul Adha tahun ini Bareng sama Rafathar Rafathar bisa dikenalin dari kecil banget Paling gak walaupun dia ntar Belum ingat gitu Nanti Idul Adha pertamanya Tapi paling gak nanti ada fotonya Sama kambing sama sapi Alhamdulillah Hiroba Alamin Seneng banget Mudah-mudahan Ketemu lagi kan kita Sama Idul Adha Bisa berkorban lagi Bisa berkorban lagi Bisa berkorban kambing Sapi Supaya berkah Dan juga nanti pengen ngajak Rafathar Supaya Rafathar bisa Kenal kambing sama sapi Ya meskipun Rafathar belum paham Tapi seenggahnya Diajak foto-foto lah sama kambing sama sapi Diajak selfie Biar kambing sama sapi Sebelum dipotong Seneng potong sama Rafathar Pokoknya intinya mudah-mudahan Dan kurban kita ditanggungnya berkas Perluan maaf Eh Pak Eh Parojali Eh Pak Apa kabar Pak Gimana Pak Gimana Pak Ternyata yang dateng tuh Parojali Aduh Parojali Lagi-lagi Nah Rafi tuh sempet bingung Karena kan belum sempet ngomong sama keluarga yang lain Yang apa-apa Gimana Pak Iya ini saya memberitahu Tempat yang remoh hari Saya bicara Iya Pak saya masalahnya belum Aduh gimana Belum Belum Iya Pak Aduh saya gak enak nih gimana ya Pak Enggak kebetulan Enggak sedih Kebetulan belum mau Kami udah dapet Tempat Ada lapangan Dekat masjid Nah tapi terlaku masalahnya udah gak Gantung kok Gantung kok Gantung kok Oh jadi dia gak jadi disini Bo Sekarang udah dapet tempat yang lain ya Pak Iya soalnya kemana juga apa-apa Berarti emang rezekinya begitu kan Rery Oh iya bener Setelah saya tahu kalau saya pulang itu cuma empat hari Beberapa hari doang Tiba-tiba bos rapi tuh sifatnya berubah lagi kayak dulu Kayak kemarin kemarin Udah ah kamu urutin saya nih Loh kok jadi berubah kayak gini lagi Ternyata bener kan Poinnya tuh kalau sebenarnya tuh Saya itu takut ninggalin dia tuh lama Makanya pas udah sebentar dia membalik Pending dululah yang dikasih di pending dululah Kalau handphone sama duit 2 juta nya mau jadi Pokoknya dia boleh pulang kampung gak boleh lebih dari 4 hari Udah nyampe Jakarta lagi Kalau dia nyampe Jakarta Abis dari pulang kampung bener 4 hari Lewat sehari gak apa-apa lah Kan nyampe sini Di hari kelima Gue kasih tuh Gue kasih handphone sama gue kasih duit Hahaha Jadi gue minta dia tiit ini Aku pintar loh Jako main piano Lihat dulu ya Coba Mbak Gigi main piano Gigi di samping aduk Ada yang ketok-ketok pintu Kayaknya gak lama ada yang ketok-ketok pintu Si Meri ke depan Aku sama Gigi udah colok-colok kan Alhamdulillah ya Gawat juga emang kalau si Meri pulang sebulan Waduh siapa yang mau ngurusin aku kan Sedangkan Gigi kan harus ngurusin sama Tafata Ah Ini ada tamu Siapa Sini Sini Pak Bapak duduk disitu dulu Ah Ada tamu katanya tetangga Siapa Tau tuh Liatin Sini aja Disitu dia duduk disitu Ibu beri Ayo Itu tamu atau gak tau Lupa kan ngomongin Alhamdulillah Kirain Sini Aku sampe terdegan Pagian pake nanya ke mama dulu Pagian pake nanya ke mama dulu Pokoknya udah sempet ngeenak-ngeenakan Ternyata Pak Rojali cuma mau bilang Katanya gak jadi Pakai halaman depan rumah Karena udah dapet Apangan yang lain Gara-gara Gigi sih nih Bila mau bilang ke mama Ami dulu Perkara mau Nitipin hewan kurban Padahal gak apa-apa Aku udah gak enak banget kan Ternyata Pak Rojali Gak ngomongin baik-baik ya Handphone sama duit 2 juta Yang tetap 10 juta Gue pending dulu Oke Lah lu bisa jadi begitu Gak apa-apa Gila bisa pulang kampung udah di pending Gua lu Tuh Pulang kampungnya sebulan Gua sama Gigi bingung Makanya gua baik-baikin Gua kasih handphone Sama gua kasih duit Jadi gini Duitnya gua kasih tetap Handphone nya gua kasih tetap Tapi bener lu pulang 4 hari Lewat sehari Handphone dan duit angus Hahahaha Kok jadi begitu Gak iya begitulah Sekarang Sekarang apa? Sekarang apa? Gak usah Sekarang lu pinjitin gue Kalo lu mau handphone Kalo lu mau duit Pokoknya pinjitin Pulang kampung Gak boleh lebih dari 4 hari Kirain pulangnya sebulan Oh Tadi itu mah Tadi gua ngomong geras-geras ya Gak